Assalamualaikum teman-teman, oke langsung aja kita ke tutorialnya buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru, masukin titik bitnya, pilih tambah, klik videonya, pilih ekstrak audio, terus klik audionya, pilih irama, ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir, kalau udah pilih checklist, klik tanda plus yang di samping, masukin, mentahan sama satu foto, pilih tambah, video titik bitnya hapus, akhirannya hapus, nah kalian bisa bisukan dulu volumenya, kalau udah klik mentahannya, perbesar dulu durasinya sampai titik bit yang pertama ya, kalau udah klik foto yang pertama ini, untuk durasinya jadi 4 detik ya, kalau udah kalian bisa ke awalan, ke awal foto ini ya teman-teman, nah di awalnya kasih keyframe, terus fotonya perbesar sedikit aja, terus di titik bit yang kedua kasih keyframe, fotonya perbesar, terus di titik bit yang ketiga kasih keyframe, fotonya perkecil, nah di titik bit keempat sampai akhir kasih keyframe tetap dulu ya, kalau udah sekarang kita edit jeduknya, kalian bisa ke titik bit yang ketiga, nah di antara titik bit ketiga dan keempat, di tengahnya kasih keyframe, fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat, kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe yang di tengah hapus tambah lagi, keyframe di kirinya hapus, nah di antara titik bit keempat dan kelima, di tengahnya kasih keyframe, fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat, kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe yang di tengah hapus tambah lagi, keyframe di kirinya hapus, oke di antara titik bit kelima dan keenam sampai akhir, caranya sama kayak di antara titik bit ketiga dan keempat tadi ya, kalau udah sekarang ke awalan dulu, nah di antara keyframe ke satu dan kedua, di tengahnya kasih grafik, keluar satu, terus di antara titik bit kedua dan ketiga, kasih masuk satu, antara tiga dan empat, kasih keluar satu, antara empat lima, kasih masuk satu, jadi kasih grafik selang-seling sampai akhir ya teman-teman, keluar satu dulu, terus masuk satu, kalau udah pilih checklist, nah sekarang kalian bisa pilih animasi, pilih kombo, pilih perbesar 2, durasinya full, pilih checklist, oke sekarang kalian bisa salin foto yang pertama ya, terus klik foto yang disalin, pilih fitur ganti, ganti fotonya ya, oke sekarang kalian bisa ke akhir mentahannya, kira-kira disini kembali, pilih overlay, pilih tambahkan overlay, masukin transisinya, perbesar dulu kayak gini ya teman-teman, kalau udah background putihnya itu harus ada di titik bit yang pertama ya, pilih memotong, pilih kunci kroma, arahin yang bulatnya ke warna hijaunya, intensitas sama bayangannya 100, pilih checklist, salin transisinya, simpan di antara foto ke satu dan kedua kayak gini ya, nah sekarang kita tinggal tambahkan efeknya, kalian bisa ke titik bit yang keempat, itung aja ya teman-teman, pilih efek, pilih efek video, pilih distorsi, pilih distorsi riak, pilih checklist, durasinya sampai titik bit yang kelima, nah kalau udah, di awal efeknya kasih keyframe, untuk keterangannya sudah aku simpan disini ya, terus di akhirnya kasih keyframe, untuk keterangannya sudah aku simpan disini ya, kalau udah pilih checklist, terus salin efeknya, simpan di titik bit ke 3, ke 5, ke 6, dan ke 7 ya, nah kayak gini, nah kalau udah, sekarang kalian bisa klik efek di titik bit ke 3, perpanjang, di akhirnya kasih keyframe, keyframe yang di tengah hapus, pilih checklist, perpanjang efek di titik bit ke 5, di akhirnya kasih keyframe, keyframe yang tengah hapus, begitu pun sampai akhir ya teman-teman, jadi tinggal perpanjang efeknya, di akhirnya kasih keyframe, keyframe yang tengah hapus, oke, sekarang kalian bisa ke titik bit yang keempat lagi, pilih efek video, pilih pembukaan, pilih fokus kabur, pilih checklist, nah untuk durasinya, samain kayak efek di atasnya ya, oke, di awalnya kasih keyframe, kecepatan 30, kabur 25, di akhirnya kasih keyframe, kecepatan sama kabur 0, pilih checklist, oke, sekarang salin efeknya, simpan di titik bit ke 3, ke 5, ke 6, dan ke 7, kayak gini ya, kalau udah sama kayak tadi, perpanjang efeknya, di akhirnya kasih keyframe, keyframe yang tengah hapus, pilih checklist, perpanjang efeknya, di akhirnya kasih keyframe, keyframe yang tengah hapus, pilih checklist, begitu pun sampai akhir ya teman-teman, kalau udah sekarang kalian bisa ke titik bit yang ketiga lagi, pilih efek video, terus pilih clip malam, pilih astral, pilih checklist, durasinya sampai titik bit ke 4, sekarang di titik bit ke 4, pilih efek video, terus pilih lensa, pilih cermin, pilih checklist, untuk keterangannya udah aku simpan di sini, biar videonya gak kelamaan ya, nah untuk efek di foto yang kedua, caranya kayak foto pertama, jadi kalian tinggal ulangi aja ya teman-teman, nah kalau udah sampai akhir kayak gini, kalian bisa klik tanda plus yang di samping, masukin penutupnya, pilih tambah, oke ini videonya udah jadi aku save dulu, cara upload ke template-nya, kalian bisa pilih lewati, nanti checklist fotonya aja ya, nah untuk hasil akhir dari video aku, ada di deskripsi, karena disini copyright, segitu dulu tutorial dari aku, ya einge alltså ¡a phaseOb! li-inví, ya oke, ya oke, ya oke, selamat menikmati